Oh iya iya iya, yaudah kalau gitu Alhamdulillah kalau tiketnya sama hotelnya udah bisa dipindahin tahun depan. Iya 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 cakep tuh, iya iya betul, jangan lupa semuanya dikabarin di grup nanti ya. Oh iya iya iya, yaudah semuanya tisar, iya dadang semua ya betul, iya sama Dew juga gak apa-apa, cakin aja kan memang banyak tiketnya tuh kemarin. Yaudah kalau gitu makasih banyak ya, iya iya makasih ya, assalamualaikum. Iya waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sayang, kamu nelfon siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Salah dulu, mohon maaf. Maaf, mohon maaf disini. Permasalahan kamu nelfon siapa sih? Apa? Kamu nelfon siapa? Cie, cie cemburu Cie. Ini loh inyong nelfon si tisar, kan tiketnya kan gak bisa dipakai kita sekeluarga, inyong pindahin aja sekalian ngajakin sepupu-sepupu lakinya inyong jalan-jalan, kan mereka mumpung lagi masih bujang gitu loh babe, ada tisar dadang, nurden. Mohon maaf, saya kan kentang, ada orang disini. Oh mohon maaf, mohon maaf, iya 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 iya. Abis keliatannya sendirian aja ya. Makanya disapa dong, ada orang disini. Lagi seneng banget mau liburan Ustaz Syam. Iya iya iya, gimana tadi? Iya babe, jadi mau jalan-jalan sama sepupunya inyong yang laki-laki kan Habib kenalin semua. Sepupu itu bukan mahram sayang, gak boleh. Ini anaknya bibinya inyong dewek. Anaknya bibi? Iya anaknya bibiknya inyong. Menurut Kartika bukan mahram, mahram atau bukan? Ya kan kecilnya bareng-bareng orang dulu kalau mandi kepek-kepek bareng. Oh itu luas loh pembahasannya, gimana kalau kita bahas aja bib? Emang enggak tuh? Enggak mahram sepupu termasuk bukan mahram dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kita akan jelaskan semuanya. Insya Allah. Kalau gitu langsung aja ya, inyong sapa dulu ya. Jama'ah. Yeay. Oh Jama'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu alaihi sa'idina Muhammad wa alaihi sa'idina Muhammad. Jama'ah. Oh Jama'ah. Alhamdulillah. Inyong benar-benar kaget kalau bahasa anak jaman sekarang siyok bib? Si. Siyok? Sok. Dia pada baik, kenapa susah itu enggak kail ya? Siyok. Kebanyakan menyendiri sih ini ya. Siyok atau siyo? Siyok bib? Bosok. soalnya kan ini nyong, udah maksudnya emang gimana ya kan itu udah terbiasa tuh biasanya kita kalau dari jamannya masih ingusan gitu main bareng anaknya paman dewek anaknya bibi dewek gitu loh bib, nah itu masalahnya gimana tuh bib, kalau gitu kan tadi Habib bilang Ustaz saya untung ngingetin juga itu bukan mahrumnya banyak lagi, nah kalau gitu langsung aja ya kita bahas tema hari ini adalah kenalilah mahrummu supaya tidak haram kan kalau gak mahrum mahrum Ustaz ya kalau tidak mahrum berarti haram kan, penting kalau haram berarti dosa kalau seandainya yang di rumah juga mungkin pengen tanya-tanya gitu, tenang aja ada yang beda mesti ada segmen tanya dong sayang bersama inyong dan juga mohon maaf Ustaz dan ya, sama lakinya inyong yang paling cakep dewek ya ini segmen yang paling menyakitkan di islam itu indah kan bentar lagi berakhir karena yang ada disini sendirian, tanya dong sayang biasanya tanya dong Ustaz oke lanjut aja kalau gitu ya nah inyong juga kan mau tau yang setahunya inyong nih ya yaudah yang mahrumnya inyong kan ya pastinya mamak bapak inyong ya kan kakaknya inyong adek kan gak punya belum punya siapa tau jadi adek terus bapak mertua apa sih ada berapa golongan tuh yang mahrum atau bukan mahrum gitu loh bib bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahil wahidil ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad laisa kamis li shay'un wa huwa sami'u al-basir thumma fasalli wasallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa zuwajihi wa dhuryatihi wa halbaytihi wa ansarihi wa sahari ya mabadu segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ni'mat iman ni'mat sehat wal afiyah sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa menyaksikan Islam itu indah semoga yang nonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridon ya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi manusia yang dicintai dan disayangi oleh Allah dan Rasulnya amin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim ada tiga golongan mahrum dalam syariat Islam yang pertama karena nasab nasab yakni mu'abad yang kekal jadi sama satu itu ibu karena nasab itu yang pertama adalah ibu ibu kita jadi yang namanya ibu itu adalah mahrum kita yang kekal selamanya terus siapa lagi anak perempuan kalau kita punya anak perempuan itu adalah mahrum yang ketiga saudara perempuan saya punya kakak perempuan atau saya punya adik perempuan itu menjadi mahrum siapa yang karena keturunan lagi yang keempat adalah bibi dari jalur ayah amati jadi itu itu jatuhnya adalah bibi jadi saya punya bapak bapak saya punya kakak perempuan ataupun adik perempuan terus siapa lagi bibi dari jalur ibu halati nah ibu saya punya kakak perempuan ataupun adik perempuan itu mahrum itu adalah mahrum siapa lagi mahrum anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempu perempuan jatuhnya keponakan jadi saya punya saudara laki-laki punya anak perempuan itu keponakan namanya mau dari saudara saya yang laki-laki ataupun saudara saya yang perempu perempuan punya anak tetap namanya keponakan itu tidak batal wudu dan itu menjadi mahrum yang kedua mahrum karena ikatan perkawinan musaraah jadi kalau misalnya kita nikah nih jadilah mahrum musaraah siapa mereka istri dari ayah yang pertama adalah istri dari ayah karena ikatan perkawin perkawinan istri dari ayah itu berarti ibu tiri ibu tiri itu adalah mahrum siapa lagi ibu dari istri mertua ibu dari istri yakni mertu mertua yang pertama ayah tiri ayah tiri adalah mahrum yang kedua adalah mertua kalau bapak tiri termasuk juga mau ibu tiri bapak tiri termasuk yang kedua adalah mertua yang ketiga anak perempuan dari istri dari anak laki-laki mantu mantu itu termasuk mau mantu laki-laki mantu perempuan dia adalah mahrum terus karena persusuan yang ketiga itu karena persusuan jadi yang pertama tadi karena nasab yang kedua karena perkawinan yang ketiga karena persusuan rodo ah siapa mereka wanita yang menyusui dari ibunya nenek susu nenek susu mahrum saudara satu susu keponakan satu susu ibu dari suaminya yang menyusui nenek berarti mahrum bibi susuan mahrum anak tiri susu ibu tiri susu mahrum nah itu namanya mahrum nah kalimat susuan ini harus ada syaratnya lagi tidak sah menjadi sodara susuan tanpa syarat apa syaratnya yang pertama dengan syarat lima kali disusuin jadi kalau udah lima kali disusuin di waktu yang berbeda sampai kenyang jadi habis disusuin tidur biasanya kalau bayi orang disusuin sampai kenyang di lima kali waktu yang berbeda maka jadilah dia sodara satu susu nah mahrum ini kita harus kenalin jangan sampai salah karena yang namanya mahrum adalah mereka yang diperbolehkan untuk mewakilkan atau jalan bersama jadi itu namanya yang dikatakan mahrum seperti orang contoh mau pergi umrah dia harus bawa mahrumnya betul pergi haji dia bawa mahrumnya inilah mahrum maaf dipotong kalau Habib tadi kan bibi ya kalau inyeng paman berarti mahrum ya paman berarti mahrum bapak kakek mertua nah ini mahrum ini adalah hitungan daripada mahrum kenalilah mahrummu sehingga engkau tidak berdosa dan boleh melepaskan jilbab di depan mahrum ingat jilbab bukan baju iya Habib emang mau mandi kali ya jadi harus mengerti dan memahami aturan Allah dan Rasulnya sehingga kita menjadikan diri kita mendapatkan keberkahan dan keriduannya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin berarti tadi gak ada bacaan sepupu disitu ya bib ya gak ada iya bang iya iya bener untung bener berarti gak ada ya Ustaz ya kadang-kadang ya seandainya anak-anak yang pada gaul-gaul nongkrong gitu terus kan kalau ya kadang-kadang mah ya kadang-kadang cowoknya duluan gitu ya nyenggol-nyenggol terus ceweknya heh hush hush sana-sana bukan muhrim bukan mahrum gitu ini yang tuh suka keder kedernya kenapa iya itu ada yang ngomong bukan muhrim ada yang bilang bukan mahrum muhrim itu adalah mereka yang menggunakan pakaian ihram itu muhrim nah beda dengan mah mahrum iya jadi gimana tuh Ustaz istilah bahasa aja sebenarnya jadi Masya Allah izin Habib izin Mbak Kartika yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata pembahasan kita hari ini tentang mahram atau non-mahram Masya Allah kembali diingatkan lagi bahwa semua yang dijelaskan Habib tadi sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa kalau mau lihat juz 4 akhir juz 4 akhir itu menjelaskan siapa yang haram untuk dinikahi dan siapa yang mahram kita artinya mahram disini bukan berarti kita bisa berbuat semena-mena bisa bebas kata Habib tadi tapi jangan sampai buka baju gitu ya bukan berarti kita berbuat semena-mena tapi tetap menjaga adabnya menjaga yang mahrum artinya mahrum itu yang disepakati di daerah setempat gitu kalau di daerah setempat kalau kata ulama yang boleh ditunjukin apanya ya sekedar perhiasan yang biasanya tertunjuk seperti gelang atau misalnya sampai leher karena kalung ada disitu gitu ya kemudian pertanyaan selanjutnya bedanya mahram dengan muhrim mana yang benar maka yang benar adalah yang dijelaskan oleh guru kita Habib tadi Habib Usman sudah menjelaskan bahwa non-mahram bukan non-muhrim karena muhrim itu adalah orang yang sedang ber-ihram orang yang sedang memakai ihram sama-sama mahram artinya orang yang haram dinikahi muhrim artinya orang yang sedang melakukan sesuatu yang membuat dia haram untuk melakukannya padahal sebelumnya halal contohnya sebelumnya halal potong kuku gunting kuku halal gak? halal halal tapi ketika ihram jadi haram gak? haram haram kenapa? karena dia sedang muhrim karena dia sedang muhrim misalnya eh kukumu udah panjang banget aduh saya lagi muhrim lagi muhrim saya lagi pakaian ihram saya lagi ber-ihram saya lagi gak boleh potong kuku kemudian rambutnya gondrong gak boleh gunting rambut itu larangan-larangan yang ada ketika orang sedang ber-ih ber-ihram maka kalau di Indonesia sudah terkenal istilah eh bukan muhrim bukan muhrim maka mulai dari sekarang kita belajar bahwasannya ternyata muhrim itu adalah orang yang sedang berpakaian ihram sehingga ada sesuatu yang halal menjadi haram baginya pada saat dia ber-ihram itu yang disebut dengan muhrim pelakunya disebut dengan muhrim orang yang sedang ber-ihram kalau mahram adalah orang-orang dalam batasan-batasan yang tidak boleh dinikahi hurrimat alaikum umma hachukum tidak boleh menikahi ibu kalian kalau Islam membicarakan tentang ibu berarti ke atas tuh ibu kalian atasnya nenek nenek ibunya nenek nenek uyut semangnya uyut neneknya uyut laki gitu ya sama wabana tukum karena perintahnya untuk laki-laki berarti yang diperkenalkan adalah si perempuannya gitu dan putri kalian putri ke bawah putri, cucu ini sampai ke bawahnya gitu kemudian wakola tukum wa'amma tukum wakola tukum dari bibi kalian dari ayah ataupun dari ibu kalian bibinya semua ke samping gitu kan sodarinya-sodarinya gitu maka ini adalah sesuatu atau ke atas gitu misalnya sodaranya ibu sodaranya nenek tidak boleh ya kan sodaranya bapak dan sodarinya kakek itu ke atas tidak boleh sama ke bawahnya juga demikian ponakan ya gitu ya jadi Masya Allah Tabarakallah kalau perbedaan mahram dan muhrim sudah jelas sekali mahram adalah orang yang tidak haram yang haram untuk kita nikahi sedangkan muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram sehingga haram melakukan yang dilarang dalam keadaan ihram itu sendiri apa itu salah satunya menyembeli apa namanya memburu hewan ya memburu enggak boleh kemudian berhubungan suami istri berhubungan suami istri dari tadi kenapa yang paling dilarang ya kok saya lupa gitu ya maklum lah kita mah maklum ya ya gak kepikiran ke situ soalnya karena belum ada pengalaman gitu mungkin karena gak ada pengalaman Habib langsung nyambung aja maka muhrim itu adalah istrinya halal tapi menjadi haram tidak haram karena dia lagi muhrim jadi boleh saja istrinya mendekat suaminya langsung suami yang katakan eh 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 gak muhrim 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 oh gitu gitu justru itu mungkin akan kaget istrinya kok bukan muhrim padahal kita kan suami istri padahal muhrim artinya saya lagi ihram saya gak boleh yang namanya mendekati kamu saya gak boleh bergaul dengan kamu maka muhrim adalah orang yang berihram sedangkan mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi ini sedikit istilah yang mungkin agak belok ketika sampai di Indonesia tapi ya dimaklumkan aja maksudnya kita sama-sama mempelajari udah dilurusin barusan sama Ustaz Syam ya kalau udah tau ganti ganti berubah kalau belum tau ya dimaklumi tapi kalau udah tau langsung diikuti nah Ustaz Syam berarti gak pernah ya ngomong sama cewek bukan murim bukan murim gak pernah kan ya orang gak punya beto insyaallah segera ya karena gak pernah umroh bareng cewek kan iya lakian juga kalau bareng cewek kan bukan murim iya siap oke sayangnya Inyong bisa aja nah Inyong mau tanya sama sayangnya Inyong tapi sebelum Inyong tanya mohon maaf Ustaz Syam ya boleh kita lihat dulu video yang satu ini dulu ya coba keren tiga cewek motor masuk soal buoncengan begitu ya Bip ya gimana nih kalau seandainya itu kayak Inyong gitu seandainya Habib lagi sibuk terus Inyong buoncengan sama Habib Agil gitu adeknya Habib gitu minta nantarin tolong dong nantarin mau beli bawang dulu meskipun gak mungkin dia Bip ya beli bawang ya ya gitu lah Bip pokoknya itu boleh gak sih Bip kalau seandainya kepepet tapi like jaman sekarang kan banyak yang tukang ojek jadi gini sayang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad boleh tidak berboncengan sama ipar laki-laki dalam hadisnya Nabi Besar Muhammad s.a.w. alhamu al-maut ipar itu bahaya maut kenapa karena ipar boleh menikah ipar itu boleh menikah yang dimana dia bukan mahrum jadi hati-hati dengan ipar ini gak boleh tuh yang namanya ipar boncengan bahaya kalau tinggal bareng juga repot ya tinggal bareng juga gak boleh gak boleh kelihatan auratnya juga ya gak boleh kelihatan auratnya mesti jaga auratnya harus berjilbab harus berjilbab di rumah menjaga daripada aturan sehingga dia mengerti dan memahami bahwasannya itu bukan mahrum harus hati-hati dan apalagi ketika seorang ipar berada dalam rumahnya dia harus izin gak boleh berduaan oh gak boleh tanpa mahrum dia datang ipar nih misalkan inyong dewekan di rumah kamu dewekan kamu sendirian di rumah jadi ngikutin kamu sendirian di rumah aku ada di luar ya abe bilang ya ada terus tiba-tiba ngejar burung hilang gitu tiba-tiba datang dia suruh tunggu di luar dia gak boleh ke dalam karena takut jadi fitnah ya abe takut jadi fitnah karena bukan mahrum dan yang terpenting juga boncengan zaman sekarang tuh boncengan dia misalkan naik motor motor ya kan numpang sama orang dan lain sebagainya itu motor juga hati-hati kalau ngerem mendadak nempel dosa juga iya juga ya terus kalau motornya sengaja dimodif dinaikin saat biasa itu jangankan direm nyenggol dikit ayo udah turun untung habis gak punya motor nyari-nyari jalan yang banyak polisi tidurnya iya benar nah lebih parah lagi atau diajak ngebut sengaja jadi pegangan haram iya juga ya gak boleh sembarangan nah terus misalkan gimana kalau dalam keadaan darurat waktu jaman Rasulullah S.A.W.A.W. kalau dalam keadaan darurat misalkan dia ada di hutan atau tempat yang membahayakan dirinya boleh ya kan tapi tetap ada jarak tapi jangan di darurat daruratin ya BPA kadang-kadang udah lah biar pulang rumahnya cepat gitu jangan permasalahannya adalah jangan mendaruratkan sesuatu yang bukan darurat kalau darurat itu adalah mereka yang dalam keadaan berbahaya kalau misalkan ini gak bahaya gak buru-buru gak ngejar waktu dan lain sebagainya jangan cari yang lain tapi kalau misalkan naik misalkan naik nih kebutuhan karena macet dan lain sebagainya karena mau kerja boleh taruh tas di depannya pegangan besi belakang par itu bukan daripada mahrum kita oh jadi kalau Inyong punya ade wedo gitu kan kebanyakan kalau nikah maaf Ustaz ya kayak Inyong punya ade wedo udah lah tinggal di rumah Inyong aja padahal gak boleh kan karena kan ada Habib ya karena kalau misalkan kamu kamu cerai sama saya maaf dan saya boleh saya boleh nikahin adiknya oh sebaliknya juga gitu iya dalam hukum syariatnya seperti itu dia bukan mahrum dan dia misalkan di rumah gak pakai jilbab dosa Habib mulai dosa dia juga dosa ya dosa gak boleh apalagi tau di rumahnya jangan menjadikan satu rumah di dalam perbuatan dosa yang kita anggap itu gak dosa padahal itu dosa paling banyak orang ngomong gini akhirnya tidak ada keberkahan di dalam rumah tersebut pada bilang gini Bipuk Badarata yaudahlah ramah si adek sendiri ah udahlah saliman berarti gak boleh juga Salaman gak boleh jadi pas ketemu Assalamualaikum angkat tangan langsung karena apa karena bukan mahrum yang saya bilang tadi non mahrum harus hati-hati dan Rasulullah sabdanya apa Alhamu Al-Maut bahaya dan sangat berbahaya sehingga bisa menimbulkan fitnah bisa menimbulkan yang namanya keributan dalam rumah tangganya bisa menimbulkan perceraian atau bisa menimbulkan hal yang negatif sampai al-maut gitu sampai kematian al-maut gitu kenapa bisa merusak pernikahan inilah yang harus kita perhatikan oleh karena itu yang terpenting sekarang yang pertama adalah hati-hatilah ketika mempunyai ipar karena ipar itu adalah orang lain bagi suamimu atau bagi istrimu karena dia boleh dinikahkan olehmu sehingga apa ipar datang tunggu di luar jangan masuk ke dalam atau ketika ada dalam rumah gunakanlah jilbabnya atau tutup lah uratnya sehingga tidak menimbulkan fitnah insya Allah kita dan keluarga kita diamankan dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin nah sekarang ini mau tanya juga sama Habib nih ya soal masalahnya gini banyak kan kalau seandainya kan temennya Inyong nih dia weto terus dia kodarulo cerek sama suaminya nah kan dia kalau masih nikah mertua salaman sama mertuanya boleh nah kemarin dia udah pisah terus dia tetap salam sama mertua lanangnya nah itu kepriwe nah ini penting nih dan sering terjadi kejadian ini dan banyak terjadi juga di lingkungan kita mau dibahas sekarang atau nanti saya nanti aja kali ya panjang gak panjang nanti aja deh nanti aja lah kalau gitu ya Inyong mau minum dulu sebentar kering jika mana-mana kalau kita tetap disamitu ina jamaah yeee oh jamaah yeee alhamdulillah jamaah jamaah